Makanan adalah salah satu alat bersosialisasi. Untuk itu, tutup makanan atau tudung saji pun dibuat secantik mungkin. Seperti buatan Umiyati, warga desa Tani Mulia Bandung Barat ini. Untuk kesan elegan, digunakanlah kain transparan baik bermotif maupun polos. Sudah 16 tahun Umiyati menjalani usahanya. Awalnya sih dari saya pindah ke sini itu tahun 1999. Daripada saya diem, bengong, nunggu suami pulang kerjanya malam, yaudah kita bikin-bikin aja untuk membunuh waktu aja. Selain kain, bahan utama yang digunakan adalah kerangka besi tudung saji. Prosesnya sih sebenarnya simple banget ya. Kita cuma kerangka itu, kita lapisi dengan kain. Habis dengan kain, terus kita lapisin dengan pita, baru kita kasih renda dan finishing dengan bunga. Kita hias dengan bunga. Setiap tudung saji yang dibuat, tidak ada yang sama persis. Baik warna maupun modelnya. Itulah yang membuatnya bisa menarik pelanggan. Kemudian dibanding dengan kerajinan tangan yang lain, disini lebih bagus, kemudian lebih rapi, bervariasi, kemudian bisa didaur ulang. Istilahnya nanti kalau ada kerusakan, bisa diperbaiki lagi seperti itu. Jadi tidak sekali langsung rusak gitu ya. Kalau misalnya rusak, diperbaiki kembali. Dalam sebulan, tudung saji yang diproduksi mencapai puluhan buah. Dari hasil karyanya itu, Umiyati pun berhasil meraup untung 3 hingga 5 juta rupiah per bulannya. Tudung saji ini dijual mulai dari 25 ribu hingga 150 ribu rupiah. Selain Bandung, tudung saji ini juga telah merambah pasar Yogyakarta. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.